Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Mulai hari ini, kami para penatua ingin menyapa dan berdoa bersama Bapak, Ibu sekalian di dalam program Hikmat Pagi. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang kau lipahkan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kiranya kau berfirman kepada kami. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk melakukan firmanmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini akan dibawakan oleh pendeta Utomo dengan tema teguran dan tongkat itu diperlukan juga. Firman Tuhan diambil dari Amsal 29 ayat 15 yang berbunyi demikian. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kantor serif di Texas pernah membagi-bagikan sebuah daftar aturan berjudul bagaimana caranya membesarkan anak nakal dalam keluarga Anda. Antara lain diberikan nasihat-nasihat berikut ini. Sedari bayi, berikanlah segala yang diinginkan anak Anda. Ini akan menjamin kepercayaannya bahwa dunia berhutang kepadanya. Pungutlah segala yang ia biarkan di lantai. Ini akan mengajarinya bahwa ia selalu dapat melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Berpihaklah padanya terhadap tetangga, guru, dan polisi. Ajarilah dia bahwa mereka semua berprasangka buruk terhadapnya dan bahwa ia adalah roh yang bebas dan tidak pernah salah. Ini akan menanamkan padanya bahwa ia tidak perlu menggubri siapapun yang berupaya mengoreksinya atau membatasi perilakunya. Akhirnya bersiap-siaplah menjalani kehidupan penuh duka. Pasti Anda akan mendapatkannya. Seorang anak yang tidak pernah mendengar kata tidak memiliki pengertian yang terbatas tentang kata ya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, cara yang paling pasti untuk membuat hidup anak-anak nelangsa atau menyedihkan bahkan hancur adalah dengan memuaskan segala tuntutannya alias memanjakan mereka dengan tidak sepatutnya. Namun bukan demikian. Yang Tuhan kehendaki terjadi atas anak-anak kita. Setiap orang tua dalam mendidik anak-anak harus mempertimbangkan juga tongkat dan teguran alias disiplin. Sebagaimana dikatakan Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Anak-anak yang tidak dididik, didisiplin dan dikendalikan oleh orang tuanya. Di kemudian hari akan memalukan orang tuanya dan merusak dirinya sendiri. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kata-kata teguran sudah cukup. Pada saat lain kata-kata itu harus disertai tongkat disiplin yang diikuti penjelasan. Supaya anak mengerti dengan jelas mengapa tongkat dipakai dan kelakuan bagaimana yang diharapkan sesuai nasihat firman Tuhan. Mohon hikmat Tuhan untuk melakukannya dengan tepat. Kasih dan disiplin harus berjalan seimbang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami sebagai orang tua menyadari benar bahwa hari ini mendidik anak-anak tidak mudah. Kami mendidik anak-anak seringkali kami bisa salah. Oleh karena itu Tuhan berikan kami hikmat pengertian. Supaya kami dimampukan mendidik anak-anak kami dengan benar. Mendidik anak-anak kami dengan hikmat bijaksana dari Tuhan. Sehingga anak-anak kami tidak akan mengalami bencana. Anak-anak kami tidak akan mengalami masa depan suram. Namun kehidupan mereka boleh mengalami masa depan yang cerah. Masa depan yang gilang-gemilang karena dididik di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami sebagai orang tua. Namun kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Supaya engkau sendiri yang hadir dalam kehidupan mereka. Mereka punya hati takut akan Tuhan. Mereka punya hati untuk mencari engkau, menyembah engkau lebih dari segala sesuatu. Tidak memiliki berhala dalam kehidupan mereka. Tetapi hanya memiliki Tuhan satu-satunya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat Dunia. Terima kasih Bapak ini doa kami. Kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami. Kami serahkan hidup keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berkarya. Selamat untuk menikmati semua kasih Tuhan hari ini. Namun mari kita didik anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Jaga jarak ketika ada di kerumunan. Jaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dengan sabun. Pakai masker dimanapun kita sedang berpergian atau melakukan aktivitas. Jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan bersama. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.